Iya, ini aku mau nanya kalau action figure yang paling mahal, yang paling apa ya? Mahal. Paling mahal dan apa yang pernah, apa sih yang ikut? Pernah gak sih ikut pameran? Pernah ikut pameran. Kamu pernah diikutin pameran juga? Enggak sih, enggak pernah. Justru datang ke pameran itu bahaya buat gue. Beli. Bener. Bener. Kalau gue mah karena gak mau nguasnya, gue mendingan diem. Nah, Rupen mah masih ketahuan. Punya anak cowok, pasti ada dong mainan, mas. Ada. Ada. Udah sampe bingung gue mau naruh mana lagi letaknya. Nah, iya. Awanya mau nambah lemari. Itu bener. Itu bener. Bener. Oke, mas. Apa yang paling mahal? Gak usah nyebutin harga deh. Misalnya apa ya? Ada satu statue yang memang dibuatnya cuman seribu. Seluruh dunia. Jadi di dunia, jadi hanya seribu orang yang dapet. Itu apa tuh? Pas gue dapetnya 100. 100. Oh, ada angkanya. Dari seribu, gue dapet yang seratus. Woy, keren. Paling bisa banget nih ponurul sampai begini banget. Sampai siapa nangkanya? Penurul. 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 Iya, gue udah sampe ulit. Eh, gue kalo sampe minggu depan mata gue gak bener. Panggil gue Igun Pice ya. Ampe tamit, lo ampe tamit. Lu lagi dong bati nih. Lo seneng yuk. Seneng gue. Oke. Istri, tapi istri suka kesel gak kalo Mas Uriel lagi belanja? Dulu malah ngeliat gue tuh aneh. Kamu udah segede gini kok. Masih main-main gini. Kan gak dimain, ini kan pajangan. Tapi kan superman gitu kan. Agak aneh. Cuman pada saat dia tau ada value-nya, setiap tahun naik, gak ada masalah. Jadi gue kasih tau bahwa ini sebetulnya ada harganya, ada nilainya. Jadi pada saat kita beli satu setengah, jual lagi bisa lima. Emang pernah? Pernah ada tukeran barang gitu gak? Akhirnya dijual gitu ada? Ada. Ada, berapa? Ma, Ruben, ma. Sambil. Sambil ningung. Ma kasih tau Ruben dong, ma. Aku lama-lama sakit hati tau. Ben, jangan percaya Ben. Dia bilang katanya dia sakit hati. Lu bukan sakit hati. Apa dia? Sakit mata. Gini, gini. Hei, gue reka adegan. Dia ngomong sama Surya. Emang pernah? Gemes. Kita tuh calahnya mulai dari mana ya? Gak tau. Hah? Gak tau gue udah sampe nanya ke dokter THT. Kata dokter THT gue suruh minta maap sama orang tua. Katanya gitu. Jadi gak ada yang buat ya. Tapi kalau Wenny istri lu seseru ya kalau lu lagi belanja-belanja gini? Gue termasuk yang beruntung. Karena istri gue selalu men-support apapun pilihan gue. Jadi suka dari dulu ya? Mau sepeda, mau mainan, mau apapun itu. Kalau perlu, bukan kalau perlu. Biasanya memang kayak ke pameran mainan. Itu bareng sama istri, sama anak-anak. Jadi bapaknya dapet, anaknya dapet. Terus kadang-kadang, apa? Iya kan? Bener. Bini gue support. Bini yang kita seburin kan? Bener. Bini gue seburin sekali ya? Bini kita support. Bener. Bini gue, gue koleksi memang gak ada. Tapi apapun yang gue lakukan dia support. Maksudnya gini, yang pengen pake daster, selesai kan? Yang mati support bro. Iya, malah gue disuruh-suruh sama dia. Sonogi mir kayak playboy, lu kebargi gitu. Dia naik. Aku takut. Aku takut gitu. Keren ya istri-istri lu pada support ya? Iya lah. Istri gue. Yoi. Iya kan? Mau lanjut ngomong gak?